Pemerintah Bandar Lampung Senin Siang kemarin resmi memberikan kelonggaran penambahan jam operasional usaha di tengah pembatasan jam operasional usaha untuk menekan angka penularan COVID-19. Penambahan jam operasional usaha diberikan khusus untuk pengusaha minimarket, toko modern, supermarket, dan sualayan. Tempat usaha tersebut kini telah boleh buka sampai jam 9 malam atau diberi penambahan 2 jam dari aturan sebelumnya hanya boleh buka sampai jam 7 malam saja. Pemberian kelonggaran jam operasional usaha ini diatur dalam Surat Edaran Wali Kota Bandar Lampung yang baru. Dalam Surat Edaran Wali Kota tersebut, penambahan jam operasional usaha hanya berlaku untuk pengusaha retail saja. Untuk restoran, pedagang makanan di pinggir jalan dan tempat hiburan malam masih diberlakukan pembatasan, yang ini hanya boleh buka sampai jam 10 malam saja. Aturan lain, yang ini kembali boleh digelarnya hajatan, namun harus mendapat izin dari petugas Satgas Penanganan COVID-19 dan melaksanakan protokol kesehatan secara ketat. Pemberian kelonggaran jam operasional dan diperbolehkannya hajatan itu, karena penularan COVID-19 di Bandar Lampung turun drastis. Bandar Lampung saat ini berada pada status zona oranya COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah sejak sepekan, harga cabai rawit merah atau dikenal dengan cabai setan atau cabai cablak di Bandar Lampung melonjak tajam hingga mencapai Rp120.000 per kilogram. Hal itu terpantau di Pasar Kangkung, kecamatan Tuluk Betung pada Senin pagi. Kenaikan harga cabai rawit merah itu akibat kurangnya pasokan dari petani dan agen, sebab para petani mengalami gagal panen cabai dampak cuaca ekstrim pada musim hujan saat ini. Menurut pedagang, harga cabai rawit merah per kilogram sempat berada di angka Rp55.000 pada akhir bulan Februari lalu. Kenaikan harga cabai yang mencapai Rp120.000 membuat mereka kebingungan. Pasalnya, untuk tetap berdagang cabai kini membutuhkan modal lebih banyak, namun tidak sesuai dengan angka penjualan ke masyarakat yang menurun drastis. Cabai rawit merah banyak dibeli warga karena memiliki kualitas pedas yang tinggi dibandingkan dengan cabai jenis lain. Dampak semakin mahalnya harga cabai rawit merah itu juga dirasakan oleh para pelaku usaha kecil dan kaum emak-emak. Kenaikan harga cabai ini terjadi hanya pada jenis cabai rawit merah saja. Untuk harga cabai lainnya masih normal di kisaran Rp35.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram. Arsadisaputra laporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung telah mengusulkan 574 formasi CPNS ke pemerintah pusat. Usulan itu diakui pihak Pemprov Lampung telah divalidasi dan masih menunggu kepastian formasi yang akan didapat. Usulan itu diberikan setelah pemerintah pusat memberikan sinyal terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS tahun 2021. Pemerintah akan mengumumkannya setelah berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah. Dinas komunikasi, informasi, dan statistik 6 orang. Rumah sakit jiwa 3 orang. Sekretaris daerah Lampung Fahrizal Darminto mengatakan formasi CPNS tahun 2021 di Lampung lebih banyak untuk formasi tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Sedangkan sisanya tenaga teknis. Secara profesional dilaksanakan. Kita sudah mengajukan dan sudah divalidasi ya. Divalidasi itu fokusnya untuk tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang secara khusus diperlukan oleh kompilitas daerah. Jadi di bidang pertamian, 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 pertamian. Ini masih dalam proses finalisasi. Diketahui sebelumnya, selain CPNS, pemerintah juga berencana membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Setidaknya ada sekitar 1,3 juta formasi untuk P3K dan CPNS pada tahun ini. Arsadisaputra melaporkan dari Bandar Lampung.